Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, EMT 118 Surabaya. Kali ini dengan saya, Yoko Brianto. Kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang sirkulasi manajemen dan akan menyinggung di dalamnya konsep terapi cairan. Baik, 30 menit ke depan kita akan diskusi materi tersebut. Oke, baik. Kesempatan ini kita akan diskusi tentang konsep sirkulasi manajemen. Tentunya ini konsep yang perlu kita review kembali atau kita pelajari kembali. Karena pelatihan ini adalah pelatihan teknis, di mana kita semua harus memahami konsep dulu, sebelum nanti akhirnya kita akan praktek hands-on pada skill station. Baik, untuk sirkulasi manajemen ini tentunya kita akan diskusikan tentang bagaimana sistem sirkulasi pada tubuh manusia. Kita tahu bahwa cairan dalam tubuh manusia dalam kondisi homeostasis tentunya terbagi di beberapa segmen ini. yakni ada di intrasel dan di ekstrasel. Baik ya, kalau secara utuh tentunya dalam 100% tubuh kita ini 60%-nya adalah cairan. Di mana 40%-nya itu ada di intrasel. Kemudian sisanya, yakni 20% ada di ekstrasel. Komposisi ini, atau proporsi ini berbeda pada anak pada umumnya, karena untuk anak ekstrasel lebih banyak dibandingkan dengan intrasel. Ini sudah sampai kekurangan 48% untuk ekstrasel pada anak-anak, sementara intraselnya adalah sisanya. Jadi konsep ini perlu kita fahami dalam kondisi fisiologis, maka ini homeostasis. Namun ketika ada gangguan pada segmen tertentu, misalkan di ekstrasel, misalkan pada orang yang muntah dan diare, maka pada segmen ini yang akan banyak keluar, sehingga tentunya akan terganggu lah homeostasis itu. Namun secara autoregulasi, tubuh ini sudah diberikan sinyal, baik lewat tumoral atau lewat nervous, dan lain sebagainya. Jadi tentunya konsep ini nanti akan kita sedikit cingkuh. Jadi ketika ada gangguan di salah satu segmen, yang ini intrasel atau ekstrasel, maka kondisi ini akan berubah. Namun karena tubuh ini secara fisiologis, dibekali dengan beberapa respon, disebut autoregulasi, yakni itu akan berjalan dengan berbagai mekanisme. Namun dalam kondisi tertentu, di mana pada threshold atau batas tertentu, maka hal itu akan menyebabkan kondisi patologis. Dan kita harus memahami hal itu, kalau dalam konsep emergency ini, tentunya kalau gangguan sirkulasi, ini jangan sampai terjadi shock. Atau kalau terjadi shock, jangan sampai kardiakaris, dan kita mampu memberikan treatment di sana. Fungsi cairan dalam tubuh itu sendiri cukup vital. Banyak di sini. Saya rasa ini konsep dasar yang sudah sering kita dapat di waktu perkulian dulu. Kita lanjut saja. Dalam kondisi fisiologis atau homeostasis tadi, maka dalam keseharian, kita tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi cairan dalam tubuh. Contoh usia. Usia ini terkait dengan luas penampang tubuh, berat badan. Tentunya. Ini karena berbanding lurus. Contoh ini usia, luas permukaan tubuh dan berat badan. Air tubuh menurun dengan peningkatan usia. Kita bisa lihat di gambar ini. Dalam kondisi usia produktif, konsep awal tadi, 60% adalah cairan, sementara pada anak-anak bahkan sampai 80%. Jalan sia, tinggal 50%. Komposisi cairan dalam tubuh. Jenis kelamin juga demikian. Wanita, lebih sedikit kandungan cairan dalam tubuhnya, karena banyak mengandung lemak. Kita tahu bahwa lemak sendiri sifatnya adalah hidrofobik, yang tidak mudah mengikat air. Artinya dalam hal ini, perempuan atau wanita, lebih butuh banyak asupan, cairan, karena memang dalam tubuhnya tidak banyak cairan. Sel-sel lemak, sebagaimana ini dengan jenis kelamin tadi, yang ini perempuan lebih banyak mengandung lemak, maka seperti konsep yang sudah kita bahas tadi. Terus, temperatur lingkungan juga. Ini berpengaruh terhadap keluar masuknya, sorry, keluarnya cairan dalam tubuh, maka tentunya dalam kondisi fisiologis, ada refleks haus, di mana kalau seorang dalam kondisi berpeluh, berkelingat, maka refleks haus akan dirangsang, dan dia akan minum, dan akan terpenuhi intake outputnya. Sehingga akan homeostasis kembali. Faktor stres juga demikian, baik yang sifatnya umoral atau hormonal, dan lewat mekanisme lainnya. Kondisi sakit. Ini dalam kondisi hipertermi ataupun hipotermi, sama-sama ini berpengaruh terhadap kondisi cairan dalam tubuh. Kita tahu secara konsep bahwa kenaikan suhu tubuh 1 derajat celcius di atas suhu normal, ini meningkatkan 12 persen dari kebutuhan maintenance, kebutuhan rumatan. Kemudian untuk penurunan suhu tubuh, 1 derajat celcius di bawah 37, maka menurun 12. Ini menurus, sebagaimana meningkatnya tadi. Serta kondisi-kondisi lainnya, yakni kondisi pembedahan, maupun non-pembedahan lainnya, yakni contohnya diari, muntah, dan lain sebagainya. Kondisi-kondisi patologis lainnya. Jadi, bisa lewat saraf, maupun lewat hormonal, untuk mekanisme pengaturan cairan dalam tubuh. Dalam hal ini, untuk tetap menjaga homeostasis, cairan dalam tubuh, maka perlu memperhatikan dua hal ini. Mekanisme pengaturan cairan dalam tubuh melalui proses volume cairan eksternal, pengaturannya lewat cairan eksternal. Yang kedua adalah osmolaritas cairan eksternal itu sendiri. Bagaimana yang kita bahas tadi? Ini diperankan oleh syaraf dan hormonal. Kalau syaraf lewat osmoreseptor, atau baroreseptor, serta volume reseptor, di mana masing-masing ada organ targetnya, atau sistem yang mengaturnya. Kemudian untuk sistem hormonal juga, ada lewat ADH, atau lewat RA, lainnya angiotensin, aldosterone, dan lain sebagainya. Baik, kita dari dua hal besar tadi, yang pertama adalah pengaturan volume ekstra sel. Maka tentunya ini dipengaruhi oleh intake output. Kita tahu bahwa intake output orang dewasa dalam 24 jamnya kurang lebih sedemikian ini. Ini kebutuhan oralnya sekian, terus kemudian dalam makanan ada sekian, dan air hasil metabolisme sekian. Jadi totalnya kurang lebih sekian, yakni 2.600. Output pun juga bisa dipredisi, di usia dewasa, yakni urin kurang lebih 1.500, lewat VSS 200, DC atau mililiter, dan insensible water loss-nya lewat paru-paru, dan lewat keringat, kurang lebih sekian. Jadi dalam kondisi balance, intake and output-nya, maka ini akan kondisinya akan terjaga, yakni homeostasis. Intik itu tentunya ini termuat dalam kebutuhan harian, dalam kondisi fisiologis, tidak dalam kondisi sakit. Intik output-nya tentunya bisa berjalan dengan baik. Intiknya berapa sih untuk orang dewasa itu? Yang ini kebutuhan cairan rumatan atau maintenance untuk menjaga tubuh tetap homeostasis sesuai dengan yang kita bahas di awal tadi, maka kebutuhannya adalah 30-50 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Di rata-rata, di rata-rata kurang lebih 40 cc ya, per kilogram berat badan per 24 jam. Kalau misalkan ada laki-laki dewasa, 50 kilogram, maka kebutuhan cairan rumah tanya dalam kondisi fisiologis, maka 50 dikari 40, kurang lebih 2000 cc dalam 24 jam. Untuk anak-anak, konsepnya berbeda. Di sini anak-anak yang rumus yang masyur, kita sering dengar ada holiday segar, ini rumus per 10 kilogram. Ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa ini digunakan untuk anak kurang dari sama dengan 30 kilo. Sebetulnya dilihat posturnya, kalau anaknya kecil tapi beratnya besar, maka bisa dipertimbangkan menggunakan dewasa. Maka kita bisa lihat di konsepnya holiday scare ini, berat badan 0-10 kilo, faktor pengalihnya adalah 100 cc per kilogram per hari. Kalau misalkan berat badan anaknya 5 kilo, maka kebutuhan per 24 jam, ini cairan rumah tanya, yakni 5 dikali 100, jadi 500 cc. Itu berlaku untuk 0-10 kilo. Pengalihnya adalah 100. Kalau anak berat badannya lebih dari 10, bagaimana? Contohnya 15. Jadi kalau 15, yakni 10 pertama, tetap pakai konsep yang ini, 0-10, yakni kalikan 100. Kemudian sisanya, yakni 5 kilo. Kalau saya contohkan 15 dari, sisanya yakni 5 kilo. Maka 5 kilinya adalah dikali 50. Jadi 10 kali 100, seribu ya. 5-nya kali 50, yakni 250. Jadi totalnya 1.250. Kalau anak berat badannya di atas 20, maka 10 pertama kali 100, 10 kedua kali 50, sisanya yakni dikalikan 20. contoh 25 kilo. Maka 10 kali 100, 10 kedua kali 50, sisanya kalau 25, ini 5 ya. 5 kali 20. Jadi 1.600 ya. Jadi 1.000 tambah 500, ditambah 100. Jadi 1.600. Demikian ya. Jadi kalau anak berat badannya lebih dari 30, ini boleh ya. Menggunakan yang dewasa juga boleh ya. Baik ya. Saya rasa nanti untuk lebih detail, kita akan diskusikan di konsep yang patologis nanti. Dalam kondisi fisiologis ya. Kita masih bahas intake output dalam kondisi fisiologis. Oke, baik ya. Ini konsep pemilihan terapi cairan. Sebenarnya terapi cairan itu sendiri tujuannya untuk apa? Kita akan memberikan terapi cairan. Baik enteral maupun parenteral itu dalam tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan rumah tanya. Ya, ini intake-nya. Sesuai dengan kebutuhan kondisi fisiologis kah? Atau bahkan dalam konsep resusitasi. Ya, ini dalam kondisi gawat darurat. Ya, ini perlu kita faham. Kalau rumatan tentunya sebagaimana kita sehari-hari ya. Kalau kita berpeluh ya, bergeringat tentunya cairan yang keluar. Dan sedikit garam tentunya yang keluar. Maka tentunya kebutuhannya elektrolit. Dan mungkin ya nutrisi ya. Sementara kalau resusitasi lebih ke volume ya. Sehingga cairannya yang kebutuhkan adalah kristaloid dan koloidnya. Oke, ini untuk lebih detailnya terapi cairan ya. Tergantung tujuan kita memberikannya. Sepatah serumatankah. Atau mungkin bahkan resusitasi. Beberapa cairan palentral yang dibutuhkan ya. Dan yang ada di lapangan ya. Oke, saya rasa ini mungkin bisa dipelajari nanti selanjutnya. Oke, ini juga jenisnya atau namanya. Kemudian komposisinya, osmolaritasnya, indikasi pemberiannya, dan ada beberapa catatan. Mungkin perlu diperhatikan. Baik, dalam kondisi patologis, di mana butuh resusitasi. Tadi kan penuhilah cairan kristaloidnya. Namun ketika dalam kondisi tertentu, di mana cairan kristaloid yang sifatnya isotonis ya, itu bisa dengan cepat memenuhi cairan interstisial ya, dan bahkan interstisial, maka kalau kita terlalu agresif memberikannya dan terlalu banyak, maka bisa menyebabkan odim dan lain sebagainya ya. Ada dampak negatif pun kita akan temui. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan penggunaan cairan koloid ya, atau yang sering disebut sebagai plasma expander ya. Plasma expander karena bisa meningkatkan plasma darah ya. Jadi kalau ini diberikan secara parenteral, ya IV line, maka ini akan menarik beberapa cairan yang ada di ekstras vaskuler masuk ke intrafaskuler. Yang artinya nanti intrafaskuler akan meningkat plasmanya, diikuti dengan proses berikutnya, yakni meningkatnya tekanan hidrostatik, ataupun bahkan onkotik ya, karena ini termasuk jenis koloid. Oke, dan tentunya semakin osmolaritasnya tinggi, dan ada beberapa komponen juga di sini, yang mempengaruhi waktu paruh di dalam intrafaskuler itu. Semakin besar partikelnya, maka semakin lama dia akan bertahan di intrafaskuler. Dan ini sifatnya adalah membantu resusitasi. Oke, baik ya. Ini konsep outputnya. Secara fisiologis, output lewat IWL, dikemas dalam luar lewat urin, atau lewat fesis, atau penguapan lewat paru. Dalam kondisi patologis, ini muntah berak yang bisa menyebabkan dehidrasi, atau bahkan perdarahan yang disebabkan karena trauma, atau mungkin proses lainnya, mungkin pembedahan, dan lain sebagainya. Serta buka bakat. Ini dalam kondisi patologis ini, yang sering kita jumpai. Dan ini nanti yang akan kita bahas, konsep manajemen gawah daruratnya pada pasien yang demikian. Oke, IWL, gilangan cara melalui kulit. Berapa kurang lebih IWL itu? Ini ada kurang lebih dewasa adalah 15 sisi per kilogram. Tentunya ada rumus lain yang lebih detail ya, sesuai indeks ya, masa tubuh, dan lain sebagainya. Ini secara kasar ya, yakni dewasa, kurang lebih 15 sisi per kilogram berat badan. Jadi ini referensinya. Kemudian konsep kedua, yang untuk mempertahankan cairan tadi, lewat keseimbangan darah. Ada beberapa mekanisme dalam tubuh, dan hal ini akan membantu menjaga homeostasis tubuh. Contoh salah satunya mekanisme haus. Ketika kita dalam kondisi berpeluh, maka mekanisme haus akan dirangsang. Tentunya kita akan ikuti dengan minum, kemudian akan diikuti oleh proses dalam tubuh. Dalam tujuannya adalah untuk menjaga homeostasis. Namun dalam kondisi imbalance, antara intake output, sebenarnya tadi intake output dalam kondisi fisiologis akan dibantu beberapa mekanisme, baik lewat persarafan maupun hormonal. Kemudian hasilnya adalah kembali homeostasis. Namun dalam kondisi patologis, kondisi itu tidak memungkinkan, sehingga butuh bantuan. Yang ketika tidak dibantu, akan jatuh ke fase selanjutnya yang lebih dalam, atau lebih parah, yang kita sering sebut sebagai shock. Kegagalan tubuh dalam mempertahankan perfusi, jaringan, atau seluler, maka akan terjadilah hipoksi dan anoksi, kemudian akan terjadi kerusakan sel. Dan tentunya saat hipoksi, metabolisme menurun, kegagalan sel dalam bermetabolisme, kemudian diikuti dengan kegagalan cirkulasi, maka disebutlah sebagai shock. Ini ada shock bisa karena shock hipovolemik, ini yang sering terjadi di lapangan, bisa disebabkan oleh tiga hal ini, yakni perdarahan, dehidrasi, dan kondusi, atau luka bakar. Definisi dari shock, yang sudah kita bahas tadi, yang ketidakmampuan atau kegagalan sistem cirkulasi, menyuplai oksigen, tentunya, dan nutrisi, ini nanti untuk kemetabolisme, menghasilkan ATP, namun gagal, dan terjadilah potensi kegagalan organ, dan kematian. Kalau kita bicara tentang konsep sirkulasi secara menyeluruh tadi, secara umum, maka konsep sirkulasi itu dipertahankan oleh tiga sistem. Bahkan ada sistem organnya di situ, yakni pompa, ini tentunya sirkulasi itu akan bisa beredar, darah itu bisa beredar, cairan dalam tubuh bisa beredar, ke seluruh tubuh, ke bagian paling jauh, ini tentunya harus dipompa, dan ini diperankan oleh jantung. Jadi ada pompa, kemudian sistem sirkulasi, yakni ini pipanya, salurannya, yakni pembeluh darah, karteri maupun vena, kemudian volumenya, yakni isinya, isi yang diedarkan, dan yang dipompa. Tiga sistem inilah yang akan berpengaruh, terhadap kelangsungan sirkulasi dalam tubuh. Ketika gagal organ tadi, misalkan volumenya, yakni pembeluh darahnya terkoyak, sehingga volumenya keluar, maka secara preludenya menurun, akan diikuti oleh kompensasi, pemumpaan yang cepat, untuk menghasilkan, tentunya, aliran yang cukup ke sel-sel, demandnya akan meningkat, dan tentunya kita bisa lihat, dengan peningkatan nadi, dan lain sebagainya, dalam upaya kompensasi untuk menghasilkan kardial output yang sama. Preludenya bisa karena volume darah, bisa karena plasma darah, kalau plasma bisa karena dehidrasi atau luka bakar. Kalau volumenya cukup, namun organ pemumpanya, yakni jantung, ini gagal mengumpa, misalkan karena aritmia, atau mungkin bahkan kelainan otot, atau mungkin bahkan katup, maka akan terjadi gangguan. gangguan pemumpaan, meskipun volumenya cukup, kalau pompanya tidak baik, yang dialirkan akan sedikit, dan tidak mencukupi, kebutuhan seluler, dan seterusnya-seterusnya akan populasi. Kalau volumenya cukup, pompanya bagus, tapi pipanya, ini tidak sesuai. Bisa terlalu kecil, atau terlalu besar. Yang umum terjadi, kalau kita bahas ini adalah shock, ini bisa terjadi karena sumbatan, atau karena pelebaran. Kalau pelebaran, kegagalan sirkulasi, karena pelebaran pembuluh darah, secara sistemik, yang kita jumpai pada kasus anafilaksis, ataupun kasus sepsis, maka terjadilah shock, yang namanya disebut shock septic, atau shock anafilaktic. Dan dua contoh itu adalah kegagalan memompak karena pembuluh darah, yang disebut sebagai shock. Kemudian ada juga satu lagi, yang terkait pembuluh darah, yang ini ada shock neurogenic. Tapi ini lebih ke sensorik, atau kontrol di otak. Contohnya orang yang kaget, atau mungkin berkiri lama. Kemudian sistem berhenti sesat. Maka output dari kegagalan organ-organ tadi bisa berupa shock tadi, yang kita sudah bahas di awal tadi. Ini shock, yang paling banyak shock ovolemic, yang bisa disebabkan karena perdarahan, dihidrasi, dan luka bakar. Kemudian shock kardiogenik, ini kegagalan pompa jantung, meokat jantung yang terganggu, sehingga terjadi kegagalan pompaan oleh jantung. Kemudian shock distributif, yang sudah kita bahas tadi, karena neuroreceptor, karena kegagalan tadi, di sentral, pusat nervos sentral yang di otak. Ini makanya shock neurogenic, anafilaktic, dan shock. Ini sudah. Itu lagi yang belum, ini shock absorptif. yakni tersumbatnya atau penyumbatan pembuluh darah besar. Contohnya adalah arteri pulmonal, atau bahkan yang sering mungkin adalah tamponnya jantung. Baik, ya. Tentunya kita di lapangan, kalau terjadi kegagalan organ tadi, bagaimana kita mengenali? Ini yang terpenting, ya. Kita bisa mampu mengenali dari macam shock tadi, sehingga kita secara pemeriksaan fisik, kita mampu mengidentifikasi bahwa ini adalah shock hypovolemic, atau mungkin shock distributif, kardogenik, atau obstruktif. Secara umum, kegagalan sirkulasi hampir sama. Secara umum, yakni heart rate-nya meningkat. Ini sebagai kompensasi tentunya. Ini meningkat. BP menurun, kasus kardogenik bisa meningkat. Obstruktif jelas, karena ada sempatnya juga meningkat di sini. Oke, kalau tampon ada jantung, contohnya, atau kalau tension, bisa ngecet. Jantung, atau pembuluh darah yang ada di sana, sehingga, jatilah, tisensif, ini berlaris, sehingga CVP-nya bisa meningkat di sini. Terus tekanan darah, pada umumnya menurun, karena gagal. Sirkulasi. Kulit, nah ini, perabaannya. Cara akral, kalau hypovolemic jelas, untuk bagian distal tubuh, tentunya dikorbankan. Untuk menyelamatkan sirkulasi sentral, maka secara perabaan, akralnya dingin. Kalau distributif, karena pembuluh darahnya melebar semua, bahkan di perifer pun masih ada, aliran darah di sana yang terkantong. Dan memungkinkan terjadinya metabolisme di sana, maka masih hangat. Tapi, pada shock berat, tentunya akan dingin, karena tetap akan gagal. Metabolismenya. Kardogenik dingin, dan obstruktif dingin, karena tidak nyampe sirkulasinya ke perifer. PRT-nya tentunya lambat, lambat. Dan, ini penting kita fahmi, sehingga nanti kita bisa mengidentifikasi, lebih cepat. Tentunya ini didukung dengan data primer, atau bahkan mungkin data sekunder, dari heteroanamnesa, yang mengantar, adakah riwayat, muntah, berak, atau bahkan kalau secara kasat mata kelihatan, perdarahan, mungkin bisa membantu kita bahwa, oh ini betul, ini hypovolemic. Kalau tidak ada sumber loss yang kasat mata, maka kita bisa bahkan ke tiga penyebab. Dan ini bisa membantu kita. Baik ya, shock hypovolemic, disebabkan preload tadi, paling sering adalah hemorrhagic, yaitu perdaraan, dan non-hemorrhagic, dihidrasi, dan lukat. Ini secara patrofisiologi, saya sudah kita bahas tadi. Untuk bisa memahami dengan enak, coba kita pahami konsep ini. Bahwa dalam tubuh kita ini, cirkulasi tadi, secara anatomi atau fisiologi, sudah kita bahas, diperankan oleh beberapa organ atau sistem tadi. Dan hasil kerjanya adalah seperti ini. Ada istilah kardiak output. Apa itu? Ya ini volume darah yang dipompa jantung satu menit. Ya ini volume darah yang dipompa dari jantung ke seluruh tubuh. itu dalam satu menit itu berapa? Ada istilah stroke volume, ya ini volume darah satu kali jantung berdenyut. Satu kali memumpah volume, satu kali ejeksi volume. Kemudian heart rate adalah nadi atau detak jantung dalam satu menit. Maka kita bisa pahami bahwa kardiak output adalah hasil kali dari stroke volume kali heart rate. Ini mudah untuk memahami konsep ini. Coba kita lihat yang di bawah ini. Orang dewasa pada umumnya heart rate-nya normalnya 60-100. Stroke volume 70-85. Maka kardiak output satu menit kita bisa prediksi kurang lebih 5.000 cc atau 5 liter. Ini bisa kita pahami coba. Bila stroke volume turun, stroke volume ini turun, bisa karena pergerahan contohnya misalkan, atau dehidrasi yang berat, stroke volume mulai turun, maka untuk meningkatkan atau menghasilkan kardiak output yang tetap 5.000, bagaimana caranya? Tentunya heart rate-nya dinaikkan. Misalkan ini stroke volume-nya tinggal 50, maka untuk mendapatkan kardiak output 5.000, heart rate-nya jelas naik. Berapa? Jadi 100. 100 kali 50, yakni 5.000. Jadi ini jelas ya. Ini disebut fase kompensasi. Kemudian ketika ini berlanjut terus, di mana heart rate hanya mampu berkompensasi sampai 3 kalinya, stroke volume hanya mampu sampai 30 persen, ketika ini tidak dilalui dengan baik, tidak segera ditolong, maka akan jatuh ke fase berikutnya, yakni fase progresif. Dan ini bahkan bisa berlanjut pada fase irreversible, ditandai dengan kerusakan sel yang meluas. Dan inilah kalau di jantung bisa menyebabkan kardiak ares. Karena itu ini penting, konsep ini kita pahami, sehingga kita bisa melakukan pertolongan dengan baik. Baik ya. Kalau tadi secara konsep fisiologi dan beberapa patologi sudah kita bahas, maka kegagalan akhir atau kondisi terminal dari gagal sirkulasi adalah shock. Maka bagaimana kita dengan mudah mengenali bahwa pasien ini shock atau tidak? Paling mudah, yakni pegang akralnya. Yakni tangan atau kakinya, bagian perifer. Maka kalau kita dapati masih hangat, kering, merah, maka itu tentunya tanda normal. Sebaik. Namun sebaliknya, kalau kita temukan ada dingin, terus pucat, terus bahkan basah, awas ya. Ini tentunya ada kegagalan sirkulasi ya. Dan ini bisa menjadi... Dan CRT-nya. Pencet ujung kukunya, ujung kuku, pencet, kembali, warnanya awalnya pink, dipencet, menjadi keputian. Kalau dilepas lagi, kalau kembali dalam waktu kurang dari 2 detik itu normal. Namun kalau lebih dari 2 detik, awas. Itu bisa jadi ada gagal sirkulasi. Kemudian nadinya. Ini nadi radialis ya. Kira apa? Ini kalau kita terapa kuat, 60 sampai 100. Kalau lebih dari 100 dan lemah, maka awas. Itu bisa jadi gagal sirkulasi. Nah, pada kasus perdarahan, kalau kita minimal menemui atau menjumpai tiga tanda ini, yakni akralnya, CRT-nya, dan nadinya, yakni dalam kondisi seperti ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pasien tadi ada shock. Namun untuk kasus lainnya, boleh dibantu dengan tensi. Namun demikian, kekanan darah atau tensi ini, kita harus tahu ya, baseline-nya berapa. Biasanya berapa tensinya. Karena kalau dia hipertensi, tentunya di atas 140 biasanya, misal 180, terus dia dalam kondisi shock, tanda-tanda lainnya sudah muncul, namun tensinya kok masih 120? Ini akan menimbulkan konfusion atau kebingungan. Maka banyak referensi bahwa tensi ini tidak menjadi parameter utama, hanya sebagai untuk membantu data penunjian. Namun, lebih baik atau alangkah baiknya, kalau kita sebelumnya tahu, baseline-nya, bahwa misalkan tensinya memang biasanya normal, 120, maka enak. Bahkan biasanya hipertensi. Maka ada literatur yang bilang bahwa, kalau dia hipertensi, misalkan 180, dikatakan shock, tentunya menurun 40 digit, 40 poin. Ini 40 mm lagi. Kalau 180 biasanya, maka 140 disertai dengan tanda-tanda di atas ini, maka yakin bahwa itu adalah shock. Kemudian apalagi ditambah data lainnya, ini gelisah, pasiennya sampai koma. Ini JVP, kalau memungkinkan, dilihat JVP-nya, dari venous pressure-nya di leher, dan dilihat. Dan bahkan kalau sudah terpasang atlet, terenak ini. Ini kalau kita dapat teorinya, kurang dari setengah cc per kilogram berat-berat dan per jam, ini untuk memahaminya, biasanya peserta didik ini, mendengarkan dan menghafalnya cepat. Kurang dari 0,5 cc. Tapi memahaminya sulit. Kadang-kadang kita aneh juga, kita bingung. Kok bisa ya? Jadi biar mudah difahami, ini produksi urinnya itu kurang dari setengah berat badannya per jam. Namun tentunya satuannya kalau urin, jadi kalau berat badan 50, ini kurang dari 0,5 cc. Itu tanda penunjang atau tanda tambahan bahwa dia mengalami shock. Namun kalau di initial assessment, mungkin kita belum sampai, apalagi primary survey, kita belum sampai, mungkin pasang katheter. Baik ya, mungkin dalam kondisi primary survey, bahkan kalau di pre-hospital gitu ya, maka untuk mengidentifikasi shock ini, mungkin yang tanda 1, 2, 3 ini mungkin bisa lakukan, setah kesadaran. Sama mungkin GVP secara kesat mata ya, kita bisa lihat. Tensi nggak bisa ya. Namun, kalau tidak bawa tensi pun, kita ternyata bisa memprediksi, kira-kira tensi seseorang. Dengan apa? Ya ini dengan merabah nadinya. Saat kita rabah nadi tadi, dan ini contohnya, arteri radialis kalau dirabah, kanan darah seseorang itu masih di atas 80. Ini nanti hubungannya sama saat terapi cairan pada pasien perdarahan. Nanti salah satu parameternya adalah sampai terapanya nadir radialis. Nadi radialis. Artinya apa? Ya ini tensi seseorang itu sudah di atas 80. Maka stop. Nanti itu ada permisi di potensif. Nanti ada hubungan. Oke, artinya apa? Kalau misalkan dia bawa tensi, terus rabah nadir radialisnya kok masih terapah? Maka tensi orang itu masih di atas 80. Kalau tidak terapah, maka boleh merabah yang di brachialis. Dan langsung tidak terapah radialis bilang kardiak aris. Tentunya ini pembahasan yang berbeda. Kalau kita nanti saat belajar BLS, tentunya secara definitif untuk menentukan bahwa ini kardiak aris adalah merabah nadikarotis. Ini bukan arteri radialis atau femoralis. Kalau radialis tidak terapah, kita naik ke brachialis. Ini sebagai tanda untuk mengidentifikasi. Ini status sirkulasi seseorang. Kalau brachialis atau femoralis. Ini kalau masih terapah, masih di atas 70. Kalau tidak terapah, terapah arteri karotisnya. Ini terakhir. Tentunya kalau pasien datang itu dalam kondisi tidak sadar, kita secara simultan. Ini rescue airway-nya, kemudian preksa breathing-nya, dan merabah karotisnya secara simultan. Kalau ternyata masih terapah, maka tensinya masih di atas 60. Namun kalau tidak terapah, dan disertai dengan tidak nafas, maka kita boleh memulai dengan CPA. Kalau kita temui tadi, pasien yang kita hadapi kok shock dengan tanda-tanda yang kita bahas di awal tadi, maka kita lakukan manajemen shock. Berupa yang pertama, posisi shock. Berikutnya, hentikan pergerakan. Ini kenapa kok tidak nyinggung airway breathing? Kalau kita bicara sekarang ini sirkulasi manajemen, tentunya kita sudah selamatkan airway-nya. Kita sudah memeriksa, ketemu masalah, dan bahkan kita sudah menolongnya. Demikian juga dengan breathing. Airway selesai, kita pindah ke breathing. Kita identifikasi ada masalah apa di breathing. Tentunya kita juga sudah tolong breathing-nya. Kemudian baru kita menginjak ke C. Dan ini yang kita bahas tadi. Dan ternyata kita temukan shock. Maka tentunya, kalau ketemu shock, yang pertama kita bisa lakukan posisi shock. Nanti dengan beberapa catatan. Terus yang kedua, ketika ada perdarahan, hentikan perdarahan. Kalau tidak ada, bisa langsung pasang double IV line, infus double, dua jalur. Jangan lupa sebelum disambungkan ke cairan, yang ini ambil sampel darah. Ini untuk pemeriksaan. Kalau pasien trauma, tentunya untuk kemungkinan nanti untuk cross-match, untuk donor, untuk penyiapan donor, dan untuk memeriksa bahkan falimustasis dan lain sebagainya. Kalau kan tindakan operatif. Kemudian, sambungkan ke infus dengan cairan kristaloid, dan segera loading cairan, kurang lebih 20-40 sisi per kilogram berat badan. Nanti secara cepat. Tepat itu berapa waktunya ada di sini. Baik, yang pertama, posisi shock. Ini dengan mengangkat kedua kaki setinggi 4-5 derajat ini, kita bisa mengalirkan. Darah sebanyak 300-500 sisi. Dari kedua kaki. Tentunya kalau satu kaki, bisa dibagi. Kemudian darah akan dialirkan ke jantung, kemudian dipompa oleh jantung untuk menyelamatkan organ-organ vital. Otak, otak jantung itu sendiri, paru-paru, kinjelnya. Yang perlu diperhatikan adalah, kalau pasien ini mengalami trauma kepala, maka hati-hati. Tujuan kita ini baik. Ini posisi ini untuk mengalirkan darah ke jantung, kemudian dipompa untuk kesirkulasi sentral tadi. Untuk ke organ-organ vital tadi. Namun, pada tekanan, sorry, trauma kepala memungkinkan adanya peningkatan TIK. Oleh karena itu hati-hati. Kalau bisa, ini slightly head up, tipisnya. Ini kurang lebih 20 derajat, kakinya tetap 45 derajat. Ini posisi tonteng. Kalau V kan simetris gini. Kalau tonteng itu lebih pendek depan, kakinya agak tinggi dikit. Dan posisi ini efektif hanya untuk dua macam shock. Ini shock hipofolemik, bisa karena perdarahan, dehidrasi, dan luka bakar. Kemudian shock distributif, bisa karena shock septic, shock anafilaktik, dan neurogenik. Kalau neurogenik, contoh pacara itu ya. Yang sering. Kalau dulu kita sering, dikasih tahu teman-teman UKS, kalau ada temannya semaput, dikasih bau-bauan. Kalau enggak ada oleum cacu putih atau minyak, maka kaos kaki biasanya. Itu tentunya tidak memunikai. Jadi tinggal posisi, angkat kedua kakinya, dan ditunggu nanti alirannya, akan kembali ke sirkulasi sentral, kemudian dibompa ke otak. Maka dia akan pelan-pelan sadar kembali. Baik, tentunya kondisi ini berbeda kalau terjadi heat stroke. Dan ini di luar, pembahasan. Baik, yang kedua, kalau kita temukan ada perdarahan, maka bisa di-stop bleeding. Dengan konsep seperti ini, pada prinsipnya berkat tekan. Yang ditekan, sumber perdarahannya, dan dibebat. Ini nanti akan ada skillnya, ini ada macam-macam pembebatan. Dan pemilihan jenis pembebatannya tidak akan dipasang. Kemudian yang ketiga, secara simultan tentunya, pasang infus double, dua jalur. Tidak hanya cukup double, melainkan, ya ini IV-cat-nya harus ukuran besar. Karena kita akan meloding cairan dalam jumlah banyak, dalam waktu yang singkat. Cairannya apa? Sebagaimana di konsep yang awal tadi, ini kristaloid, di awal-awal. Ini tiga pilihannya, ini NACL, RL, rinjer laktat atau rinjer astat. Dan rutenya bisa lewat vena, ini pada umumnya. Namun ketika mengalami kesulitan, dan apalagi pasien dalam kondisi yang gawat, bahkan mungkin bahkan di jantung, kita mau masukkan beberapa obat, maka pada anak-anak, boleh dipasang di intraosius, ini di tulang. Kemudian kalau sudah terpasang, baik itu lewat jalur tulang ataupun vena, loading cairan, sebanyak tadi yang sudah kita bahas. Kemudian diguyur dalam waktu untuk dewasa, 10-20 menit. Untuk anak-anak, 30-60 menit. Ini pasang di IV line, IV line di vena-vena besar. Ini tentunya diusahakan paling distal dulu, menuju ke proximal sana. Sampai ke jubelaris. Subclavia bahkan. Oke, ketika mentok tidak bisa, maka untuk anak-anak boleh dipasang intraos, di sini, di lokasi. Di 2 cm di bawah tuberusitas di broom. Ini trokarnya, idealnya pakai ini, namun dalam prakteknya ini sulit, karena mungkin salah satunya adalah unit cost yang cukup mahal, oleh karena itu tidak mengurangi pentingnya pemasangan ini pada pasien gawat anak-anak, maka bisa menggunakan IV set. Atau IV canul, yakni ukuran besar 14-16. Dengan tindakan aseptik. Jalur tulang adalah jalur sementara. Yang pertama, sementaranya karena bisa resiko infeksi tentunya. Jadi kalau bisa jangan lama-lama. Yang kedua, tidak semua obat bisa masuk lewat jalur ini. Karena itu, kepentingannya jelas. Untuk resusitasi, untuk masuk ke cairan, obat-obatan, dan tentunya obat-obatan yang bisa lewat kalau obat emergenti, obat resusitasi adrenalin, itu masih bisa. Namun kalau sudah masuk napik, atau bahkan KCL, ini yang tentunya berisiko. Oleh karena itu, kalau sudah stabil, segera pasang jalur vena. Meskipun lewat vena seksi. Tentunya pasien ini tadi sudah safe, life-saving tercapai. kemudian untuk jalurnya bisa diperbaiki. Baik, secara konsep umum terapi cairannya, kita dapati tiga pasien dari dihidrasi, luka bakar, berdarahan. Kalau sama-sama ini semua dalam kondisi shock, maka ini kita bicara tadi ya, yang konsep yang ketiga, yang shock sudah, sorry, posisi shock sudah, kemudian stop bleeding jika ada sudah, pasang infus dua jalur pun sudah, maka ini rangkaiannya. Kemudian kita pasang teran kristaloid, dikuyur berapa? Kita bicara terapi cairan sekarang ini. Posisi shock tentunya sudah tadi. Kuyur cairan. Kalau sudah habis dalam waktu yang sudah ditetapkan ini, maka kalau sudah habis evaluasi, masih ada shock atau tidak. Dengan cara pegang akralnya, CRT-nya, nadinya, tadi diperiksa kembali. Kalau masih ada tanda-tanda shock, artinya masih ada shock. Iya, brocok lagi. Kuyur lagi dengan jumlah yang sama. Dengan waktu yang sama, kalau misalkan sudah evaluasi lagi. Masih ada shock atau tidak? Misal tidak ada. Artinya shock sudah terkoreksi atau sudah tertangani, maka kita bisa lanjutkan dengan sisa. Defisit kalau masih ada sisa atau jangan lupa maintenance. Baik pada pasien dihidrasi, luka bakar. Luka bakar nanti ada konsep sendiri yang sudah include di dalamnya atau mungkin perdarahan ini jangan lupa ada maintenance. Maintenance-nya ini apa? Ini sudah kita bahas di konsep fisiologis cairan tadi di awal. Ini kebutuhan dewasan yang 40 sisi perkelupian berat badan per hari. Kemudian anak-anak ini rumus halidisgar, ini rumus per 10 kg. Yang sudah kita bahas. Ini dehidrasi yang sering terjadi. Ini baik ya. Ini ada kalau kita bicara dehidrasi, ini konsep yang pertama ya. pada kondisi patologis yang kehilangan cairan. ini dehidrasi ini yang pertama, maka kalau kita bicara dehidrasi ada 3 derajat ini. Dengan sedang berat. Ini punya pierce ya. Tidak salah demikian. Ini pierce ya. Oke, sama ini. Namun ini ada beberapa angka persennya ini yang mungkin kalau Anda temui di beberapa literatur, ada yang 3 sampai ada yang kurang dari 8, ada yang kurang dari 6. tapi pada prinsipnya mirip ya. Jadi kalau kita pakai ini, sekian ini ya. Dikatakan ringan, tanda-tandanya masih dalam. Jadi pasien ada loss ya. Ada loss berupa mungkin muntah atau dihari, tapi tanda-tanda vitalnya normal semua. Maka ini disebut dehidrasi ringan. Dengan kehilangan berat badan. Kalau kita bicara tentang cairan tadi, karena 60% adalah cairan dalam tubuh ini, maka untuk konsep ini berat badannya menurun. Ini 3% sampai 5% dari berat badan sebelumnya ya. Oke, ini menurun sekian. Atau mungkin bisa dilihat dari tanda-tanda klinisnya, tanda-tanda klinis oke, karena kita tidak mungkin ya. Atau yang sering itu, apalagi orang Indonesia yang jarang periksa berat badan. Contoh saya sendiri saja, tidak tahu ya berat badan terakhir saya ini berapa. Kalau tahu gitu ya, ada database yang bisa diakses setiap saat bahwa si A ini berat badannya sebelum masuk rumah sakit adalah sekian, maka enak. Kalau dia masuk dengan diare, terus dia naik timbangan, berat badannya ketemu, maka bisa dengan enak. Namun, kenyataannya tidak demikian. Oleh karena itu, aturan yang enak adalah jala klinis. Jala klinis seperti ini, maka baru kita ikuti dengan presennya. Kalau misalkan dia dihidrasi ringan, ada muntah berak, klinisnya baik, maka dia ringan, maka presennya sekian. Artinya, dia kehilangan kairan yakni nanti berat badan dikali, kalau ringan yakni kurang dari atau 3-5%. Misalkan 5%, jadi 5 per 100 dikali berat badannya. Itu ketemu. Itulah kairan yang hilang dari tubuhnya. Yang berkorelasi antara berat badan dengan kebutuhan kairannya. Kalau sedang, yakni 6-9%, ini ada tanda-tanda klinis yang mulai berubah, tapi tidak sampai jatuh ke shock. Sementara, kalau berat ini, severe ini, sudah ada tanda-tanda shock ini, maka ini bisa menggunakan sekian persen. Ini ringan kurang dari 6%, ini untuk mudah dihafal, sedang 6-9% berat, yakni 10 atau lebih. Ini konsepnya, kalau pasien datang ke kita, muntah berak, dia lemes, maka langkah pertama adalah dihitung defisitnya. Kalau kita bicara terapi kairan, yakni tadi, oh dia lemes, tapi tidak sampai tanda shock. Oh ini anggap sedang, misalkan, setocokan dengan kiala klinis. Jadi kalau sedang, maka 6-9%. Kalau mau diambil di tengah-tengahnya, misalkan 8, yakni 8 per 100 dikali berat badannya. Loh ini kok ada seribu, ini apa ini? Ya ini adalah berat badan kilo, kilogram. Kilogram itu ekvivalen dengan liter. Jadi, kalau kita mau jadikan CC, maka liter tadi dikali kan seribu CC, jadi jelas ya. Jadi seribu di sini adalah karena kilogram jadikan, karena berbanding dengan liter, maka kilogram itu sebanding dengan liter, maka liter jadikan CC x 1000. Jadi kalau berat badannya 50, misalkan, dia ditelis CC yang 50 per 100 dikali 6-9 tadi. Misalkan 8, ya 8 per 100. 8 per 100 dikali 50 x 1000. Nah, ketemulah itu defisitnya. Oke, itu diberikan dengan cara ditambahkan dengan maintenance. Tapi pemberiannya tidak langsung gitu ya, melainkan dibagi dua. Jadi untuk dehidrasi ringan dan sedang, kalau sudah ketemu defisitnya misalkan, misalnya ya, ini misalnya ketemu seribu, maintenance-nya ketemu seribu, maka cara memberikannya, ya ini seribu, ini yang defisit dibagi dua ya. Setengah defisit, setengahnya, ya ini 500, ditambah setengah maintenance, ya ini 500, diberikan dalam 8 jam. Ini rumus guilot ya. Kemudian sisa yang kedua, separuh yang kedua tadi, 500, ditambahkan 500, maka seribu dihabiskan dalam 16 jam. Ini kalau ringan sejak. Kalau berat, apalagi disertai dengan shock, maka ya, kita dahulukan grocok. Sambil grocok, sambil nguyur tadi, ya ini 20-40 sisi per kilogram berat badan tadi, kita hitung defisitnya. Nah, sambil nguyur, kita hitung defisitnya berapa. Misalkan nih, defisitnya 5.000 cc. Terus, kita grocok, sudah 2.000 cc. Shocknya sudah teratasi, maka, baru dikurangkan. 5.000 defisit tadi, dikurangi 2.000 cc, yang sudah diguyurkan tadi, maka sisa defisitnya tinggal 3.000. Nah, itu yang baru diberikan seperti konsep ringan sejak tadi. Ya ini 3.000 dibagi dua, ya ini 1.500, ditambahkan, maintenance-nya, kalau contohnya tadi berat badan 50, maka 2.000, di sini separuhnya 1.000, ya ini 1.500, ditambah 1.000, dihabiskan dalam 8 jam. Sisa yang kedua, 1.500, ditambah 1.000, maintenance-nya, maka dihabiskan dalam 16 jam. Oke, dalam 24 jam habis tadinya. Kalau pasien shock, tentunya, projok dulu, buyur dulu, ya ini terus baru dihitung defisitnya. Jadi nanti akan mengurangi defisit. Nah, sisa defisit jangan dibuang, ya ini diberikan bersamaan dengan maintenance, dengan konsep setengah-setengah. Saya rasa, ini cukup jelas ya. Namun kalau terlalu cepat, nanti kita akan bisa bahas lebih detail lagi, di skill station. Contohnya, ini yang ringan tadi. Kemudian yang kedua adalah perdarahan. Perdarahan, saya rasa secara umum ya, sama ya, ini konsep-konsepnya, biar cepat langsung ke contoh ini. ABC tetap ya, ini sebelumnya tentunya 3A, aman diri, aman lingkungan, aman pasien, baru kita ke ABC. Kalau kayak gini nih, ini mana yang didulukan ya? Mungkin kita terperah dengan ini ya, sumber perdarahannya ini. Namun yang terpenting, tetap kita waspada, yang 3A dulu. Langsung main peg, pasien. A dulu, terus ingat konsep keilmuannya, yakni A, BC, dan seterusnya. Ini, untuk kondisi patologis yang kedua, yakni shock yang disebabkan karena perdarahan. Shock hipovolemik, yang pertama tadi karena dehidrasi, yang kedua ini karena perdarahan. Kalau kita berbicara tentang perdarahan, maka ada trauma status ya, yang dikeluarkan oleh GISEC, dan yang digunakan oleh American College of Surgeon, ini ada 4 kelas ya, kelas 1, 2, 3, 4. Ini gimana ini implikasinya? Yakni, kita harus hafal gejala klinisnya. Walaupun menghafal lo, iya, kita memang harus hafal dulu ya, nanti terus digunakan, terus kita sering menggunakannya, dan baru, hafal. Kalau sudah hafal, jadi refleks. Reflek yang baik, didasarkan keilmuan, maka itulah, yang namanya profesional ya. Maka, ini, kita coba lihat ini, nadi normal ya, tentunya gampang ya, 60 sampai 100. Kalau dia kelas 1 ya, masih 60 sampai 100. Ada manifestasi perdarahan, tapi nadinya normal. Kalau kelas 2, ya ini ada manifestasi perdarahan, nadinya naik ini, dulu ini di atas 100. Terus sampai berapa ini? Kalau di kelas 3 ini sampai di atas 120, tentunya kelas 2 ini 100 sampai 120. Kelas 3, 120 sampai 140. Kelas 4, ya ini lebih dari 140. Nah, ini bilangan genap, yang mudah dihafal. Tekanan darah juga demikian, ini normal. Kalau di cara normal, tentunya 90 sampai 140 ya, sistoliknya. Sama juga, kalau di krisi, artinya di bawah 90. Apalagi ini, sudah sangat turun. Dan seterusnya, nantinya tekanannya, dan RR-nya juga mudah dihafal. RR normal, 12 sampai 20. Kalau di sini 14 sampai 20, maka naik di sini 10 poin, 10 poin. Nah, kalau sudah kita hafal klinisnya. Ini misal ada pasien datang dengan berdarah-darah tadi, sebagai contoh gambar di awal tadi, maka 3A sudah, terus A, B sudah, kemudian C, pekan akralnya, sekaligus kita periksa ini. Tanda-tanda vitalnya. Eh, ketemu RR-nya sekian, nadinya sekian, tensinya sekian, maka kita bisa memutuskan bahwa dia ada di kelas berapa. Kalau sudah, hafal, ketemu kelasnya, maka jangan lupa, ingat persennya di sini. Contoh kelas 1, ini kurang dari 15%. Dari mana? Dari EBV, estimated blood volume-nya. jadi dia kehilangan darah, atau darah yang keluar dari tubuhnya, yakni kurang dari 15%. Atau kurang dari 15% dari EBV, estimated blood volume-nya. Kalau kelas 2, 15-30, kelas 3, 30-40, kelas 4, lebih dari 40. Ini dihafali. Dan mudah untuk dihafal. Kita ambil range-range di dalamnya, yang mudah juga boleh. Artinya mengandung makna, di dalamnya ini aman. Baik ya, ini kelas 1-2, kristaloid-kristaloid. Kelas 3, ini butuh transfusi. Di sini ada darah. Kelas 1-2, ini cukup cari kristaloid, tanpa transfusi. Kelas 3 dan 4, mungkin sudah mulai butuh transfusi. Oke, ini ada konsep. Konsep dasar juga di sini. Cairan pengganti. Ini cairan pengganti darah. Kalau cairan kristaloid ini, rumusnya 3 banding 1. 1 cc darah, itu berbanding dengan, kebutuhannya ini, 3 cc cairan kristaloid. Ini nanti konsep ini, apakah masih relevan? Nanti kita coba bahas di kelas berikutnya. Sok hipofolemic, ini konsep awalnya, 3 cc kristaloid, ini sebanding dengan 1 cc darah. Maka, kalau kita ngitung, seperti ini. Contoh ada pasien berdarah-darah, maka tentunya, gejala klinisnya seperti apa? Jatuh pada kelas berapa? Nah, ini maka. Tentukan kelas soknya, nanti kelasnya ketemu, misal kelas 2, ya ini 50 sampai 30. Maka misalkan kita ambil 20 di tengahnya, 20 persatus dikali EBV-nya. EBV itu apa? Estimated blood volume. Estimasi volume darah seseorang. Berapa? Misalkan berat badan 50, maka 50 kali 70. Ini darah dalam tubuh orang tadi, 3.500 cc atau 3 liter setengah. Nah, kalau dia contoh tadi perdarahnya jatuh pada kelas 2, ya ini 20 persatus dikali 3.500. Ketemu di situ. Ya ini kurang lebih berapa tadi ya? Ya ini, kalau tadi di sini 3.500, ya ini 3,5 dikali berapa kelas 2? 2 persatus. 2 kali 3,5. Jadi 700 cc. Jadi kurang lebih 700 cc. Kehilangan darahnya. Maka, ya itu sebagai EBV. Kalau diganti dengan cairan kristaloid, maka 700 cc darah tadi, ya ini diganti dengan sampai 3 kali cairan kristaloid. Jangan lupa ditambahkan dengan maintenance. Jadi tadi ini, ini ganti loss-nya. Sementara maintenance adalah cairan rumatan. Konsep ini, ada trend ya. Secara evidence-based, kemudian diteliti secara research. Ini ada jurnal yang menyatakan, ini contoh tadi, mungkin akan kita bahas. Nah ini ya. Target pemberian cara resusitasi pada pasien, ini isu dan trend ya. Pada pasien shock hemorrhagic, karena trauma, maka ada hypotensive resuscitation. Hypotensive resuscitation. Maka, yakni pada pasien perdarahan, tidak lagi diguyur sampai 3 kali. Misalkan ketemu 2000 cc, maka diguyur 3 kalinya, yakni 6 liter. Tapi ada konsep ini. Ini di launching tahun 2013. Yang di beberapa pelatihan advance, ini sudah digunakan. Tidak catatan-catatan di dalamnya, tapi secara umum seperti ini. yakni diguyur pakai yang 20-40 cc pun boleh, yakni batasannya ini perlu diperhatikan. Ini kalau awalnya nadiradialis tidak terabah, maka sampai terabah. Ini artinya apa? Kalau mungkin ada monitor di sebelah kita, di ruang kerja kita, maka di situ tensinya sudah terukur, sisoliknya di atas 80. Stop. Guyurnya stop, kemudian dilanjutkan dengan cairan maintenance. Contohnya, saya rasa nanti akan dibuat di skill session. Dan yang terakhir, yakni terkait dengan luka bakar. Luka bakar, tentunya, semakin luas, penampang tubuh yang terbakar, maka semakin banyak kebutuhan cairannya. Oleh karena itu, konsep terapi cairannya, tentunya harus tahu, segmen mana saja bagian tubuh yang terbakar. Dan tentunya kita diberikan kemudahan-kemudahan dalam mengidentifikasi ini. Ada dua cara untuk mengidentifikasi luas luka bakar. Yang pertama, yaitu rule of nine. Kapan kita menggunakan ini? Yaitu kalau segmennya jelas. Segmen yang terbakar jelas. Contoh lengan ini, satu tangan ini, yaitu ada bagian dalam dan luar. Yaitu bagian dalam 4,5, luar 4,5. Jadi, satu tangan ini 9%. Tubuh bagian depan, yaitu dada 9, perut, tentunya bagian bawah ini, 9, maka permukaan tubuh bagian depan, yaitu 18. Terus bunggung sama pinggang, yaitu 18, jadi bagian ini 36%. Kemaluan 1%. Kaki bagian depan 9%, belakang 9%, ketemu kalau di total, yaitu 100% luas penampang tubuh ini. Kalau segmen yang terbakar itu jelas, seperti ini, maka enak. Kita gunakan rule of nine. Namun kalau segmennya terpisah, maka kita gunakan palmar formula. Ini formula telapak tangan. Telapak tangan siapa? Yaitu tentunya pasien. Satu telapak tangan, di nilai 1%. Baik, kalau sudah ketemu luasnya, maka kita masukkan ke rumusnya. Luas luka bakar yang sudah kita identifikasi dengan dua metode tadi, kebutuhannya tentunya, kalikan berat badannya, kali konstantan 4. Ini disebut formula Baxter, Baclan formula. Saya akan diberikan, caranya kalau sudah ketemu di sini, separuh dihabiskan dalam 8 jam, separuhnya dalam 16 jam. Ini mirip dengan konsep defisit tadi. Dan maintenance pada pasien dehidrasi. Karena memang secara patofisiologi memang mirip. Kalau perdarahan memang sangat jelas, berbeda. Ini volume darah, baik plasma, elektrolit, semuanya yang ada di dalam paskuler, keluar semua. Contoh ini luka bakar, catatannya pada kejadiannya kapan. 8 jam itu harus hampir separuh tadi, dari jam kejadian. Dari jam kejadian. Dari jam di tangan. Jadi kalau 8 jam harus habis separuhnya, yang ini 3 ditambah 8, yang ini habis jam 11. Seperti itu. Nanti lebih dalam akan kita bahas di materi selanjutnya, yang tentang luka bakar. Baik, hasil dari pemeriksaan sirkulasi, mulai awal tadi, mengidentifikasi tanda shock ada atau tidak, oke sudah ketemu, lakukan manajemen shock, oke sudah, selesai, dengan ada kasus yang kita sudah bahas, tiga dihidrasi, luka bakar, atau perdaraan tadi. Hasil akhirnya yang kita lakukan ada dievaluasi. Hasilnya bisa jadi responnya cepat, yakni sekirat perkompensasi, dan dalam kondisi stabil, atau bahkan awalnya stabil, kemudian drop lagi, yang disebut transient response, atau bahkan no response. Sirkulasi, ketemu ada tanda-tanda shock, di atasnya tidak bisa terkoreksi dengan baik, ini bisa karena apa, banyak hal di sini. Baik ya, rasa itu, kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, nanti saat pertemuan, atau saat nanti kelas daring, kita tentunya nanti akan ketemu di daring, diskusi, sebelumnya nanti peserta didik akan mendownload materi ini, kemudian mempelajari, kemudian kalau ada hal yang perlu ditanyakan, bisa tanya pada dua kesempatan, yakni kesempatan saat diskusi daring, atau bahkan saat luring, saat offline, saat skill station. Saya rasa cukup demikian. Terima kasih. Wabillahi Taufiq Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.